Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meresmikan Komite Keselamatan Konstruksi atau K3. Komite ini bertugas untuk mengevaluasi pekerjaan konstruksi. Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus berusaha mencegah potensi kecelakaan pembangunan infrastruktur melalui Komite Keselamatan Konstruksi atau K3. Pencanangan program K3 merupakan respon pemerintah terhadap banyaknya kecelakaan konstruksi yang terjadi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menjelaskan, dengan kehadiran Komite ini, maka proses perizinan dalam sebuah pekerjaan konstruksi akan lebih ketat. Hal ini untuk memastikan keamanan dan keselamatan, tak hanya saat pekerjaan dilaksanakan, tetapi juga saat konstruksi selesai. Ini adalah bulan K3, kita mencanangkan terhadap nasional keselamatan konstruksi pada Januari dan Februari. Jadi bukan suatu kebetulan bahwa kegiatan yang kita lakukan pada saat kita mengalami beberapa kecelakaan konstruksi. Tadi ada 13 kejadian. Nah ini menjadi trigger kita, saya pikir kita berpikir bersama. Saya berasumsi bahwa yang di dalam gedung ini adalah orang-orang Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus memperhatikan material, perawatan, sumber daya manusia, serta lingkungan kerja dalam pembangunan untuk menjamin kualitas pekerjaan serta keselamatan pekerja. Tentang materialnya, manusianya, perawatannya, metodologinya, dan teknologinya yang harus sesuai dengan yang disepakati dan distandarkan oleh kaedah-kaedah yang ada. Ada satu tadi, K3, ada material, manusianya, metodologinya, dan lingkungan kerja. Kita juga selalu saya ingatkan. Kementerian PUPR juga akan membentuk Komite Keselamatan Bangunan Gedung yang saat ini masih dalam tahap persiapan dan akan selesai bulan Februari 2018. Anggita Wulan Dewi, Irham Andriaji, Berita 1, Jakarta.